Al-Fatihah Dunia ini begitu indahnya Tapi diantara seluruh keindahan dunia Tidak ada yang dapat menandingkan keindahan Seorang istri yang salihah Itulah disebutkan Nabi yang mulia Al-Fatihah Dunia ini adalah merupakan Perhiasan yang penuh keindahan Dan sebaik-baik perhiasan adalah Istri yang salih Istri yang salihah Istri yang salihah adalah Istri yang disebutkan Nabi Dalam sabda beliau Seorang wanita yang jika dipandang oleh Sang suami Suami terkagum kepada kecantikannya Apabila diperintahkan suami Sungguh dia akan patuh kepada suaminya Seorang istri Itu tak kalah suaminya pergi Dia menjaga suaminya Dia menjaga harta suaminya Dan dia menjaga anak-anak suaminya Subhanallah Sungguh Barang siapa memperoleh Istri seperti ini Yang terkumpul pada tiga hal ini Dia telah benar-benar mendapatkan Keberuntungan yang hakiki Dan Rasulullah SAW Ingatkan kepada kita tentang dunia ini Inna dunia hulwatan khadiratan Sungguh dunia ini adalah Dunia yang begitu Manisnya hulwatan khadirat Begitu hijaunya Wa inna allaha mustakhlifakum fiha Wa inna allaha mustakhlifakum fiha Sungguh Allah SWT Menjadikan kalian sebagai penguasa diatasnya Fattakullaha Takutlah kepada Allah Wattakun nisa'ah Takutlah kalian dengan fitnah wanita Fa inna awal fitnah tibani israel Kainat finnisa' Sungguh fitnah yang pertama kali Yang terjadi pada bani israel Yang melantahkan agama mereka Adalah fitnah wanita Subhanallah Ketika wanita dapat menjadi perhiasan berharga bagi suaminya Tidak menjadi fitnah bagi manusia Sungguh Alangkah damainya hidup ini Allah SWT Telah menjadikan isteri-isi kita Sebagai tempat Bagi kita untuk mencurahkan segala macam bentuk Perasaan hati kita Ketenangan, ketenteraan Sebagaimana Yang Allah SWT ingatkan dalam pernikahan Waja'ala bayinakum mauddatan warahmah Allah menjadikan di antara kalian Ketenangan, ketenteraan, kecintaan Dan ini Allah tidak akan pernah terdapat Dan dapat terwujud, terlaksana Kecuali tak kalah seorang Memiliki istri yang salehah Izinkan saya Di hadapan anda sekalian Untuk membacakan Syair yang berkaitan dengan Petuah Untuk istri-istri Yang salehah tentunya Sungguhlah indah syariat agama Turun dari empunya alam semesta Menjaga wanita sepanjang masa Dari kehinaan menjadi mulia Masa jahiliyah Masa yang suram Tanpa lentera Laksana malam Bayi wanita Langsung ditanam Takut bencana Datang menghujam Hamba sahaya Dipaksa melacur Warisan tak dapat Nasib tak mujur Harta yatim dibuat tumpur Diambil dirampas Tiada ukur Datangnya Nabi Rubah manusia Terangi alam Angkat wanita Menjadi ratu di rumah tangga Pelihara anak Menjaga harta Betepelok gemerlap dunia Kata junjungan Alam semesta Tak seindah istri solehah Milik pria Yang berbahagia Sungguh beruntung Pemilik istri Dipandang sedap Siapa tak iri Di perintah taat Tak pernah lari Jaga amanat Bila suami pergi Takutlah dikau Takutlah dikau Wahai kaum mahawa Jangan menjadi fitnah durjana Bawa petaka Bagi pria Dengan tingkahmu Yang angkara murka Laku khawatir Dirimu terkena Ancaman nabi Tak pernah dusta Menjadi terbanyak Penghuni neraka Kufur suami Tama akan benda Bersedekahlah Nabi pesankan Jiwa ragamu Mohon selamatkan Dari jahannam Yang menyeramkan Hari kiamat Ingat-ingatkan Istri Nuh Tak payah ditiru Istri Lut Tak palah digugu Keduanya binasa Tiada ragu Pintu neraka Telah menunggu Tiada guna Bersuamikan nabi Tiada manfaat Bersandingkan wali Tanpa amal Tanpa bakti Dirimu hancur Akan merugi Hak suami Jangan kebiri Jika hasratnya Nak berpoligami Yang penting adil Dalam berbagi Itu syariat Ilahi Rabbi Duhai istri Jangan terperdaya Bujuk rayu Bangsa Eropa Istri Satu Gundik dimana-mana Penyakit kelamin Meraja lela Terimalah hukum Yang waha Tinggi Engkau mulia Tak terzalimi Suami bahagia Engkau diridai Dalam hidup Yang hanya sekali Inilah syair Berisi petuah Mohon amalkan Seluruh madah Moga hidup Menjadi cerah Dunia akhirat Dan alam barzakh Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh